Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike di Kelas Fisika. Kali ini kita akan membahas konsep penjana berhubungan. Coba kalian perhatikan teko air berikut ini. Mengapa mulut teko air harus lebih tinggi daripada tabung tempat menyimpan air? Mengapa demikian? Untuk lebih memahaminya, mari ikutin terus materinya. Apa itu berjana berhubungan? Berjana berhubungan adalah wadah atau berjana yang memiliki dua atau lebih tabung dengan bentuk yang bervariasi dan saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Teko yang baik harus memiliki mulut pancuran yang lebih tinggi dibandingkan tabung tempat penyimpanan air. Hal ini didesain agar air di dalam tabung penyimpanannya tidak tumpah dan teko dapat terisi penuh dengan air. Bunyi bejana berhubungan adalah jika bejana-bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sejenis dan dalam keadaan diam atau setimbang, menyebabkan permukaan zat cair terletak pada satu bidang data. Perhatikan kedua gambar ini. Jika bejana berhubungan dalam posisi miring, tetap permukaan zat cair tersebut akan data. Prinsip hukum bejana berhubungan tidak akan berlaku apabila yang pertama diisi dengan dua zat cair yang berbeda masa jenisnya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Mula-mula bejana berhubungan diisi dengan air, kemudian pada salah satu kaki pipanya diisi dengan minyak. Maka kedua permukaan zat cair tersebut tidak akan sama. Yang kedua, jika salah satu mulut bejana berhubungan ditutup, maka tekanan di permukaan zat cair tidak akan sama. Karena permukaan zat cair dalam bejana yang tertutup lebih tinggi dibandingkan permukaan zat cair yang tidak tertutup. Selanjutnya, jika dalam bejana berhubungan terdapat pipa kapiler, yaitu pipa yang memiliki diameter yang sangat kecil. Karena pipa yang diameternya kecil memiliki daya kapilaritas atau daya hisap yang sangat besar, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berikut ini merupakan rumus dari bejana berhubungan. Karena tekanan hidrostatik pada kedua permukaan zat cair sama, maka berlaku rumus pH 1 sama dengan pH 2. pH itu sendiri adalah tekanan hidrostatik dengan rumus Rho dikali G dikali H. Di mana G itu adalah nilai kecepatan gravitasi, kita bisa mencoretnya, sehingga rumusnya menjadi Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Di mana Rho 1 itu adalah masa jenis zat yang pertama, Rho 2 adalah masa jenis zat yang kedua, H1 adalah ketinggian zat cair yang ke-1, dan H2 adalah ketinggian zat cair yang ke-2. Perhatikan contoh soal berikut ini, ke dalam pipa U dimasukkan air, lalu diisi minyak setinggi 10 cm, sehingga terjadi selisih ketinggian sebanyak 4 cm. Jika masa jenis air 1000 kg per meter kubi, tentukan masa jenis minyak. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui di soal, ketinggian minyak atau H2 adalah 10 cm. Kemudian selisih ketinggian atau delta H adalah 4 cm. Maka untuk mencari H1, caranya H2 dikurangi delta H, atau 10 cm dikurangi 4 cm. Jadi H1-nya atau ketinggian dari air adalah 6 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, Rho A dikali HA sama dengan Rho M dikali HM. Rho A itu air dan M adalah minyak, jadi hasilnya adalah 600 kg per meter kubi. Contoh soal yang kedua, bejana berhubungan pada gambar diisi dengan air dan minyak. Rho 1 adalah minyak dengan masa jenis 0,8 gram per sentimeter kubi, dan Rho 2 adalah air. Jika tinggi kolom minyak H1 sama dengan 15 cm, berapakah ketinggian H2? Ingat, H1 adalah minyak dan 2 adalah air. Jadi kita gunakan rumus, Rho M dikali HM sama dengan Rho A dikali HA. Kita masukkan data yang diketahui, 0,8 gram per sentimeter kubi dikali 15, sama dengan nilai masa jenis air adalah 1 gram per sentimeter kubi dikali HA. Maka nilai HA atau H2 adalah 12 cm. Salah satu penarapan prinsip bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari adalah menara penampungan air. Coba kalian perhatikan menara penampungan air berikut ini. Menara ini dibuat lebih tinggi, agar air dapat mengalir ke pipa-pipa yang lebih rendah di dalam rumah. Karena permukaan air yang cenderung rata, air akan mengalir pada saat keran di dalam rumah dibuka. Penerapan selanjutnya pada proses konstruksi Waterpass adalah alat yang penting. Alat ini digunakan untuk mengukur perbedaan ketinggian dan kemiringan suatu benda atau garis, baik pada posisi vertikal maupun horizontal, misalnya pada pemasakan keramik. Demikianlah pembahasan materi mengenai prinsip bejana berhubungan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.